Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ya Jadi Rere STB AP Edition update lagi ke Rep16 teman-teman Nah baik disini updatenya lumayan banyak ya Pertama-tama itu saya update di bagian overview ini teman-teman Disini DHCP IPP6 nya sudah tidak ada dan juga network yang disini ya Yang kotak memanjang disini sudah tidak ada Kemudian disini ada penambahan swap free atau ZRAM teman-teman Berhubung saya perhatikan saya menggunakannya di OC only itu lumayan membantu sih Meskipun disini kelihatan seperti tidak terpakai ya Akan tetapi jika resource loadingnya tinggi pasti kepake teman-teman Jadi seperti itu ya Nah baik disini di overview setelah itu Saya update juga di bagian net monitor teman-teman ya Jadi di net monitor itu tulisannya sudah berwarna gelap teman-teman Yang sebelumnya kan warna putih Jadi jika tidak apa ya Speedometernya rendah seperti ini Disini tidak terlalu kelihatan teman-teman Karena berwarna terangnya Jadi ini diganti menjadi warna agak gelap Jadi abu-abu Jadi seperti itu ya teman-teman untuk net monitor Nah selanjutnya untuk Apa namanya Injectnya sendiri Disini ada perbaikan di Apa namanya Oh bukan perbaikan sih update Saya cuma update di bagian open Eh passwordnya teman-teman Jadi password saya update disini ya Kita tunggu dulu Di bagian core-core ini Kecuali fiturai version Jangan di update untuk AP edition teman-teman Karena Apa namanya Fiturai version yang terbaru Itu tidak support dengan Apa namanya Fituraya Seperti itu ya teman-teman Jadi jika di update Fiturayanya akan terganggu Jadi tidak usah di update Seperti itu Disini saya update tadi Brook version dan Hysteria version Nah baik selanjutnya kita menuju ke Open class Nah disini saya menggunakan Open class terbaru ya teman-teman Namun ya sama seperti sebelumnya Masih versi beta Nah disini Tab YACD saya hilangkan Kemudian disini juga Tidak ada YACD ya teman-teman Di link disini Tidak ada YACD Dikarenakan ada perubahan Ada perubahan Di open class Yang terbaru ini teman-teman Jadi di folder Dashboard Sama YACD itu disatukan ya Sama developernya Jadi ada perubahan Untuk masuk ke YACD Sama seperti biasa Bisa kita gunakan Open panel teman-teman ya Jadi seperti ini Nah disini bentuknya berubah Langsung Sudah terintegrasi dengan Portnya sekalian teman-teman Jadi berapapun port yang kita gunakan Disini juga mengikuti Port yang kita setting Dimana ya disini teman-teman Kita tunggu disini ya Di dashboard setting Nah seperti itu Saya menggunakan 90 Makanya di dashboardnya tadi Di URLnya tadi 90 90 juga Seperti itu ya teman-teman Baik Bisa kita Lihat disini ya Saya sudah hilangkan YACD Tabnya Dan juga Di atas sini teman-teman Maka Seperti yang saya kata Tadi Jika ingin Membuka panel Ya disilahkan Menggunakan Open panel yang disini Bisa juga sih Menggunakan open panel Yang ini teman-teman Sama aja Tapi kebanyakan Menggunakan yang ini ya Open panelnya Nah baik teman-teman Saya rasa cuman itu ya Yang saya update disini Yang lainnya sama Seperti sebelumnya Tidak ada yang berubah Hanya di bagian Ini ya tadi Di overview juga ya Jadi performa Membuka halaman depannya Itu sangat Sangat ringan teman-teman Semakin ringan ya Oke Saya rasa cukup Sampai disini teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Tak lupa juga ya Saya informasikan Kalau passwordnya itu Sama seperti sebelumnya Yaitu Indonesia Dan disini Saya Tambahkan lagi ya Versi AP edition itu Kedepan-kedepannya Nanti sudah Saya patenkan bahwa Wifi off Teman-teman Jadi yang tidak Mempunyai Akses point Barangkali bisa Memilih yang lain ya Karena AP edition ini Saya sudah Niatkan untuk Tetap di Wifi off Dan juga Perlu saya Sampaikan Di Zaman sekarang ini Apa Akhir-akhir ini Banyak yang Banyak teman-teman Yang mengeluh ke saya Itu ada gangguan Di Wifi internal Katanya terkadang Memancarkan signal Terkadang juga Tidak Jadi sebenarnya Begini teman-teman ya Sudah pernah sih Saya sampaikan Kalau Wifi internal STB itu Bukan dirancang Untuk hotspot Jadi hanya Dirancang Untuk menjadi Klien Teman-teman Nah ditambah lagi Ada teman-teman Juga Beberapa Kernel ya Yang memaksa Wifi on Di STB Digenjot Sedemikian rupa Sampai Bisa sampai 150 MBPS Itu sih Sudah sangat memaksa Sekali ya Teman-teman Jadi Ya saya rasa juga Akan berpengaruh Cepat lambatnya Pasti ada pengaruh Teman-teman Sudah pasti ya Karena Mengingat Dipaksakan Dari fungsi sebelumnya Sebenarnya hanya klien Kemudian dipaksa Menjadi hotspot Yang kedua Dari kernelnya itu Apa ya Overlocking lah Istilahnya Overlocking Jadi sudah Melebihi Ketentuan yang memang Sudah ditentukan oleh Pendor Teman-teman Jadi seperti itu ya Wajar lah Jika memang Banyak yang melemah Sekarang Untuk Modul wifi Karena memang Bukan pekerjaan Untuk hotspot Namun diberikan Pekerjaan seperti itu Nah baik Saya rasa cukup Sampai disini teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax